Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel calon dosen dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang partai politik nah di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang bisnis politik tentang management dan lain sebagainya dah dan pada sore hari ini saya akan membahas tentang partai politik banyak sekali orang yang enggak mengerti atau orang yang enggak mengetahui tentang partai politik dan kegunaannya itu untuk apa dan pada sore hari ini saya akan menganalisa apa sih itu tepat jadi partai politik itu adalah suatu wadah atau suatu organisasi yang berhubungan langsung dengan sistem pemerintahan yang ada di negara jadi mereka itu adalah orang yang mengontrol tentang sistem pemerintahan yang ada di negara seperti siapa seperti kayak partai-partai besar misalnya kayak PDI Golkar Demokrat PKS PKB PPP dan lain sebagainya Nah itu adalah partai politik selebihnya juga banyak sekali partai-partai yang ada di Indonesia yang sudah resmi dan sudah diakui oleh negara Nah tujuan dari partai politik tersebut adalah untuk menyaring orang-orang yang memiliki karakter dan memiliki mindset yang sudah mengerti tentang sistem pemerintahan jadi partai politik itu seperti diibarkan seperti kayak Yayasan jadi suatu perusahaan bekerja sama dengan Yayasan dan Yayasan ini mencari dan membentuk orang-orang yang berkarakter untuk menjadi dan bekerja di dalam suatu perusahaan tersebut Nah nantinya orang-orang yang memiliki karakter tersebut akan bisa bekerja langsung di perusahaan tersebut seperti itu jadi ketika mereka sudah bergabung di perusahaan tersebut mereka sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya seperti apa Nah seperti itu Nah sama seperti partai politik partai politik pun bekerja seperti itu jadi partai politik untuk membangun untuk membentuk orang-orang yang memiliki karakter jadi ketika mereka sudah masuk ke dalam sistem politik mereka akan dididik dan diberikan pelajaran tentang sistem pemerintahan jadi ketika mereka sudah masuk ke dalam suatu negara atau suatu sistem mereka sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya seperti apa nah itulah tujuan dan tugas partai politik jadi mereka itu bekerja sama dengan negara untuk mencari dan membentuk karakter nah partai politik ini adalah suatu kesyaratan yang harus dipenuhi seseorang bila mana seseorang ini ingin menjabat menjadi suatu jabatan yang ada di negara misalkan kayak semacam wali kota, bupati, gubernur dan lain sebagainya mereka harus menggunakan jasa partai politik kalaupun tidak menggunakan jasa partai politik itu kemungkinan menangnya pasti sangat kecil sekali mungkin cuma 1-10% makanya partai politik ini adalah yang sangat efisien untuk memujukkan cita dan mimpi seseorang nah untuk menggunakan jasa partai politik tentunya bukan harga yang murah ya ini sangat mahal sekali mungkin membutuhkan biaya yang tidak murah bisa sekitar miliaran ya mungkin bisa puluhan miliar seperti itu makanya di dalam suatu partai politik nantinya akan ada pendidikan tentang sistem kenegaraan jadi itulah partai politik karena partai politik akan membentuk dan mencari orang-orang yang memang sudah terlatih di dalam mana mereka menepati suatu jabatan yang ada di negara makanya enggak heran kalau misalkan partai politik salah satu yang digandrungi oleh masyarakat makanya partai politik tidak akan bisa hilang dalam sistem pemerintahan bukan hanya di Indonesia saja melainkan di setiap negara itu sudah ada ya negara jadi di setiap negara itu sudah pasti ada partai politik ya itu biasanya seperti itu dan kita pun juga belajar dari negara-negara yang maju negara-negara yang besar seperti Amerika Inggris Cina Jepang dan lain sebagainya ya cuman eh ada yang salah dengan sistem pemerintahan ini kenapa karena ketika kita menggunakan jasa partai politik ini biayanya sangat mahal sekali ya contohnya kita pengen menjadi gubernur ya untuk menjadi seorang gubernur kita membutuhkan kita harus rela mengeluarkan uang bisa puluhan miliar nah nantinya ketika kita sudah menjadi seorang gubernur kita cuman menerima gaji itu dari negara ya sekitar 5 sampai 10 juta itu hal yang sangat bertentangan sekali ya makanya ketika kita sudah menjadi atau ketika kita sudah masuk di dalam sistem pemerintahan itu sudah bisa dipastikan nah mungkin cukup sekian dari pertemuan seorang hari ini kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati